Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Tumi Nodrawu Dan Kali ini saya pengen ngebahas Tentang penipuan Dan penipuan kali ini Mengatasnamakan Gojek Dan ini Rekaman ini suara saya sendiri Jadi yang ngakunya Itu dari pihak Gojek Nelfon ke nomor saya Dan yang jadi pertanyaan Dia mengetahui nama saya Jadi kira-kira dari mana Dia dapat nama saya ini Ayo kita dengerkanlah Rekaman percakapan Karena gak ada videonya Jadi saya pakai video yang ini aja Oke Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bapak mengganggu Kesimpulan bapak di isian hari ini pak ya Iya Nah ini pak salam kenal dulu dengan saya pak Aku menghubungi pak ya Iya Iya Nah ini pak saya langsung ditugaskan dari kantor Gojek pak ya Dari Kemang Timur Jakarta pak Dari mana? Dari kantor Gojek Kemang Timur Jakarta ya Oh iya 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 Nah begini pak ya Kita menghubungi bapak untuk informasikan pak Amanat penting kepada bapak ya Iya 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 Nah kita seleksi lah pak Dari 4 kali Dari angka 0 sampai 99 pak Terpilihlah nomor bapak ya Iya Ja Lannon bapak yang dicari Pada angka dari belakang pak ya Yang 3004 pak ya Iya Nah setelah benar Yang mereka kira Terpilih pak dari kantor Gojek Dalam karam Telah menerima uang kespek pak ya Senilai dana pak ya 700 ribu bapak ya Iya 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 Nah ini benar kita terhubung dengan Bapak Molyono Iya Benar ya Iya Nah, ini pak nomor bapak telah terpilih, mendapatkan uang cashback Rp. 700.000, dan ditambah pak puluh cash isi ulang pak ya Rp. 200.000 bapak ya. Iya, iya, iya. Nah, ini pak tinggal untuk menerima, bapak tidak dipengaruhi biaya, tidak dipengaruhi perpajakan pak ya, sebesar pun. Nah, bapak minta secara uang cash, ya bisa, kita kirimkan ke rekening perbankan ya. Nah, bapak minta dikirimkan ke saldo Gopay juga bisa bapak. Nah, supaya bapak bisa untuk menerimanya, bapak minta disuruh terimakan ke rekening bank, atau bapak minta dikirimkan ke saldo Gopay-nya bapak. Iya, terus? Gimana untuk kita tanya pak? Oh, ke saldo pulsa gak bapak juga? Oke, saldo pulsa bagaimana pak? Ke pulsa-nya bagaimana? Ke nomornya aja. Kenapa pak? Kenapa yang dihubungnya ya? Iya. Nah, untuk pengiriman kita pak dari Gojek ya, ditampilkan bapak menerima pesan dari pesan Gojek pak ya. Nah, disitu pak ada seri pocer yang padangka pak yang bapak terima ya, untuk pengaktifan pocer isi ulangnya ya ke ponsel bapak ya. Iya. Nah, kalau bapak sudah ada terima pesan dari pesan Gojek, ya silahkan langsung bapak beri buka ya, itu ada angkanya pak, 4 angkanya ya. Iya. Bapak sudah ada terima pesannya pak dari Gojek. Kan tau yang ponselnya dipakai kan, boleh dibuat nelpon. Iya, bisa bapak buka pesannya sambil teleponan bapak. Oh, gitu ya? Iya. Yang M5. Itu ya nggak bisa, pak buka pesannya sambil teleponan. Nggak bisa, handphone-nya nggak bisa. Jadul. Iya, itu merek apa pak, bisa kita bantu? Handphone-nya apa tuh, Max Trom itu? Max Trom, itu ada tombol pilihan di hadapan bapak di kirinya, di atasnya ya. Iya. Iya, di pencet. Nggak ada di mana nih? Nah, bapak nggak bisa ya, buka pesannya sambil teleponan. Ada nggak dipaktikan pak untuk lambang pesannya? Sudah bapak terima? Oh, iya. Ini ada nih, bisa nih. Nah, bisa buka pesannya. Iya. Nah, silakan bapak dibuka untuk angkanya itu berapa yang baru Gojek. Ini kita angkatkan dari silangnya yang 200 ribu-nya, pak. Oh. Tapi ini tulisannya jangan kasih kode verifikasi ini ke siapapun. Iya. Kita berikan seperti begitu, pak ya. Kita rahsiakan. Jangan diberikan yang tidak bersantutan, pak ya. Iya. Nah, itu angkanya untuk kita 100 ribu-nya kan untuk pocer isi ulangnya, ya. Untuk angkanya itu berapa. Nggak, ini jangan dikasihkan. Bapak siapa nih? Iya. Ini, pak, untuk kita 100 ribu-nya kan kata bapak minta dikirimkan ke nomor simponnya, bapak. Oh, gitu. Iya. Tapi ini jangan dikirimkan. Bahkan ke pihak, bahkan ke Gojek katanya. Ya, kita rahsiakan, pak ya. Hah? Itu, pak, untuk pengaktifkan pocer isi ulangnya, pak. Oh, yaudah. Nanti saya aktifkan sendiri aja. Oh, bapak mau aktifkan sendiri. Iya. Iya, silahkan, pak ya. Nah, sudah didengarkan gimana percakapannya. Jadi, dia begitu sudah kelihatan ketahuan, terus dia langsung menutup. Tapi modusnya mantap. Karena dia tahu nama targetnya, jadi, ya, kemungkinan dia mendapatkan mangsa ini cukup besar. Jadi, kalau bisa dibantu lah ya dari pihak Gojek, biar aplikasi-aplikasinya lebih terbatas, tidak bisa akses, dia bisa mengakses nomor orang lain ke, apa, ke aplikasinya. Terus, daftar, minta pin itu. Oke, semoga ini sampai ke pihak Gojek dan ditindaklanjuti. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau memang video ini bermanfaat, boleh di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.